kita berapa berapa tahun jaraknya nih 2 tahun 2 tahun adik tanggal berapa lahirnya nih biar semua sahabat-sahabat dan para subscriber kita tahu nih yang dari Malaysia ataupun Indonesia tahu kita ini berapa jarak tahun 2 tahun ya 2 tahun akhirnya 7 November 1997 adik-adik tahun 7 November 1997 kalau abang tanggal 5 November juga ya November juga 1995 Wow abang 5 555 adik-adik 7-7 hati beda umurnya 2 tahun 2 hari halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Fatir dan istri saya Emma welcome back again Oke teman-teman semuanya di video kali ini kami berdua bakalan nge-reaction sebuah video apa nih rekuas lagi rekuasan juga nih dari siapa Farah Zakaria Assalamualaikum KMA dan Abang Fatir Waalaikumsalam kalau tak keberatan bolehlah ya reaction video ini salam dari Malaysia salam juga ya bagi siapa buat nih buat Farah ya salam kenal juga bawa Farah Oh ini videonya 15 pasangan artis Malaysia dengan jarak umur jauh berbeza Oh berarti antara lelaki sama rupanya nikah beda umur gitu ya Oke teman-teman sebelum kita putarkan cuplikan video ini bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fatir youtuber tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys tolong jangan klik-klik untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan bagi teman-teman semua yang ada rezeki lebih mohon bergabung di membership channel Fatir youtuber ya ada paket silver paket paling murah ya berapa harganya berasing Oke teman-teman langsung saja ini kita putarkan dan cuplikan videonya one two three play yang ke-15 ada Amar Baharim dan Amira Rosli Amirah Rosli merupakan antara pesakian telah pun cinta lokasi yang populis di Indonesia cilok ya cilok mereka umum dalam drama kalimah jiwa dalam drama kalimah jiwa kalimah jiwa mereka berkahwin Oh udah lama ya 31 tahun Amar Baharim berusia 31 tahun dan Amirah Rosli berusia 25 tahun jauh ya berapa tahun untuk menikah pada 2016 jauh 5 tahun itu ya 25 tahun memang nampak macam sebaya tapi sebenarnya jarak umum nampak sebaya ya 6 tahun oh 6 tahun udah punya anak udah ya udah lama 2016 yang 14 Vispyrus dan Almi Nadia pasangan pelangkut Vispyrus dan Almi Nadia telah mendirikan rumah tangga pada oh lama lagi nih ya nomor 14 18 tahun yang berusia 35 tahun yang berusia 35 tahun yang berusia 35 tahun kecil itu jarak umum mereka tujuh tahun tahun yang berusia 7 tahun cantik ya anak perempuan Oh dah banyak nih satu dua tiga empat lho ada anak angkat juga tadi satu pada anak angkat satu yang berusia yang ketiga Kuih Haidar dan Linda Jasmine pelangkut berbakat Kuih Haidar mula digosikan bercinta dengan koreografer Linda Jasmine koreografer tu videografer video tersebut menunjukkan Kuih Haidar memelai rambut Linda Jasmine ini semasa sesi penggemaran tersidup oh pernah dibelai rambutnya ya ini masih pencara PDKT ya oh udah lama lagi kok mulunya gitu Haidar berkawin ketika berusia 30 tahun manakala Linda Jasmine berusia 37 tahun Haidar 30 tahun dan Linda Jasmine 37 tahun bedanya 7 tahun 7 tahun bedanya nah 12 Fastha Amin dan Fazura cantik ya nama orang Malaysia Fastha Amin dan Fazura yang mula menyalinkan hubungan cinta apabila sama-sama memintai drama dia ini pernah pernah tengok abang nih cowok ya dia terkenal ya hmm famous dia famous orang tercakap famous yang dihari-hari yang dihari-hari yang dihari-hari oh udah lama ya ketika itu Fatah Amin berusia 27 tahun maka itu 30 tahun dah 30 24 tahun nanti ini lebih 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 saya lebih berumur yang istrinya ya oh iya istrinya 34 tahun Fatah Amin 27 tahun tapi gak mirip itu masih muda walaupun Fatah Amin lebih muda 7 tahun lebih muda tapi gak nampak muda suaminya padahal awet muda awet muda loh istrinya Masya Allah nah sebelas Azad dan Aira Shazira Oh 2010 sudah setahun udah setelah orang itu CINLOC juga banyak sekali ya pelakon Malaysia banyak sekali yang CINLOC ya cewek semua yang gokil ya orangnya dan CINLOC juga CINLOC juga 2004 CINLOC juga ni waduh tak lama ya dengan bertukar nombor telefon apa yang menarik Abang Ipar Milter iaitu KC Mizzas yang bertanggungjawab mendetakkan lagi hubungan mereka dijawabkan lagi dijawabkan lagi dengan Adeline Amraki pada 2009 dan ketika itu dia berusia 39 tahun mana Khaled Adeline berusia 37 tahun mereka yang punya jarak berusia lapang-apang medan seorang anak angkat itu anak angkat anak angkat juga ya bagus angkat 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 itu kan ya sembilan Zahir Zisyam dan setelah 6 tahun dan Syatilla Melvin 2016 juga ya bertahuin pada 8 Februari 2016 sehingga masa berjumlah 10,080 centri itu berusia 34 tahun makna kala istrinya Syatilla Melvin 25 tahun dan jalap umum mereka adalah sembilan tahun pasangan yang sering memuat naik gambar sepikir sama Syarif ini dikunakan dua orang sehaya mata itu Syarif dan Sarima Syarif sepasang ya anaknya saling menyayangi anaknya nah 8 Farid Kamil dan Diana Daniel dengan sekali berjumpa di dalam pelakon belita Diana Daniel sah berkeleksi kepada pelakon kacak Farid 2012 selamat ya 10 tahun beda 10 tahun bedanya jarak 10 tahun tapi Miss Baru memang suka sangat tengok diorang sebab memang pasangan sangat serasi dan sweet bersama walaupun macam-macam yang mengikuti diorang tetap tak bahagia sampai sekarang kini mereka dikunakan dua orang anak sepasang juga tapi tidak jauh beda sama wajahnya nah Zamarul Hisham dan Diana Rafar setelah 8 tahun menjalikan hubungan pasangan pelakon Diana Rafar 29 dah lama yang dengan mas kawin 165 yang menghantaran 16,500 itu ringgit-ringgit tidak mengerti Alhamdulillah tidak mengerti kalau ada mengerti bahaya loh guys ini sudah 11 tahun jauh lagi oh pernah bercerai rujuk lagi rujuk lagi yang menjodoh cahaya mata cahaya mata anak cahaya mata bagus ya sopan ya kata-katanya wah biasa memang cahaya mata anak itu nah ke-6 Zain Saidin dan Rosita 11 tahun yang 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 tinggi serinya yang Zain 2013 dengan wahan taram berjumlah 23,200 wow banyak loh ada yang tahu Alhamdulillah oh Cikta lebih berusia lebih berusia suaminya lebih mudah tapi tak tak nampak lah nampak seumuran nampak seumuran yang dia lahirkan pada 1 November 2014 cewek lagi waduh cantik kami sangat suka cewek wow yang kelima rumah hakim dan memeg memeg kek di film memeg 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 asyik juga kaya ni kaya di film 12 tahun lebih tua lebih tua dia orang memang suka tengok pasangan ni lagi-lagi bila Norman hakim dan adik abadi tetap menjalikan hubungan baik walaupun sebelum ini pernah berkahwin yang bercerai wow Norman dan memeg bertahun pada 24 September 2011 2011 mene masih 23 tahun memang waktu itu Norman pula berusia 35 tahun hasil bertahun mereka selama 8 tahun ini dikunakan 2 cahaya mata lelaki dan seorang cahaya mata perempuan oh 3 anaknya yang 3 bahagianya kayak gini warga bahagia insyaAllah pengenlah punya anak banyak kayak gini yang perempuan yang yang keempat Lisa Surihani dan Yusri cantik ni ya istrinya masih mula 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 rapat sekitar emas 2011 dan akhirnya mendirikan rumah tangguh pertama pada 23 Februari 2012 2012 2012 sudah lama ya insya ketika itu berusia 26 tahun dan Yusri pula berusia 39 loh suaminya 13 tahun lebih cocok loh tidak ada yang kelahiran anaknya lagi istromelnya ya tahun 2015 dan cahaya masa kedua Yusri 23 2017 yang cantik ya insyaAllah luar biasa loh tembanya nah yang ketiga ni Ella dan Azhar Hussaini selepas 9 tahun perkenalan Ratu Rock Malaysia 9 tahun perkenalan baru menikah kok jauh loh ya kan pada bulan 2012 3 1 oh jaraknya 15 tahun jauh ya tapi selesai ya nak nampak oh kayak host ini orang ni yang yang ini juga ni wah Allah udah pernah ke Mekah ni udah punya anak perempuan oh naknya 2 tahun dah jimbut sekali nak air jomelnya nah yang kedua Dato' Siti Nurhalizah dan Dato' K percintaan Dato' Siti Nurhalizah dan Dato' K memang hangat sekitar 2006 Siti Nurhalizah siapa yang tak kenal suaminya Dato' K hurufnya K gitu Dato' Siti adalah percaya perceraian Dato' Khalid padahal benda itu dah tak betul sebab Dato' Khalid dah bercerai Dato' Khalid Khalid dipanggilnya Ki gitu lah Dato' K ramai tercaya Dato' Siti membeli Dato' Khalid kerana Dato' Khalid namanya wow kira-kira Dato' K apa tadi 20 tahun bedanya oh ini waktu dia nikah dulu ya cukup sabar loh orang wow Masya Allah Alhamdulillah sudah tidak baik bahagia sangat ini Alia dan Dato' Ramla MS yang pertama mereka memang hangat sehingga pada 28 Ogos 2014 rumah Dato' Ramli MS disebut oleh pegawai Ramli untuk meniasat status hubungan dengan Alia kerana dipangkan Alia sering rumah Dato' Ramli MS hasil tinjauan pegawai terima kasih mendapatkan pasangan ini dah kahwin pada 18 Jumat 2015 di Indonesia dah kahwin lama ya dari pihak media kalau nak tahu jarak umur Alia dan Dato' Ramli MS ini yang paling lama yang umur 35 tahun ini yang 55 tahun yang serinya 32 ya wow ini yang paling jauh kan nah habis yang umur memang tak penting yang umur tak menjadi asa anak-anak yang keluarganya semua bahagia kita berapa berapa tahun jaraknya nih 2 tahun 2 tahun adik tanggal berapa lahirnya nih biar semua sahabat-sahabat dan para subscriber kita tahun yang dari Malaysia ataupun Indonesia tahu kita ini berapa jarak tahun 2 tahun adik adik tahun 7 november 1997 kalau abang tanggal 5 november juga november juga 1995 wow abang 555 adik oke teman-teman itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan semoga jodoh kalian mau jarak apapun jodoh kalian terima saja karena itu jodoh karena itu jodoh dan kita pasti akan bagi ya ya umur itu gak akan menjadi alasan yang penting harus saling menjaga satu sama lain dan harus saling mengalah nih jangan eko nih jangan eko jangan eko oke teman-teman itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan satu pesan saya buat kalian anak muda habiskan jatah gagal kalian sedagi kalian masih muda saya fatir bye